Pendekar patung emas jelit 31. Ia berhenti sebentar untuk tukar napas lalu sambungnya lagi di kemudian hari setelah Bu Ampua benar-benar yakin dialah yang membinasakan diri Hang Mong Ling maka di dalam pikiranku segera berkelebat satu ingatan. Bu Ampua merasa pastilah ada seseorang yang menyamar sebagai dirinya dan setiap hari ada di rumahnya di kota Tiong Ching Hu untuk melindungi seluruh gerak-geriknya, kali ini dia pergi ke tempat Cukiam Lojen untuk membetulkan pedangnya bahkan mempunyai maksud untuk membunuhnya pula, sudah tentu dia menyuruh orang yang menyamar sebagai dirinya itu. Untuk setiap hari berlalu lalang di dalam kota Tiong Ching Hu agar semua orang melihatnya, di kemudian hari apabila ada orang yang menaruh curiga terhadap dirinya dan menudup dialah yang sudah membunuh Cukiam Lojen maka saat itulah dia akan meminta penduduk di sekitar kota Tiong Ching Hu untuk bertindak sebagai saksi kalau dia orang sama sekali belum pernah meninggalkan kota Tiong Ching Hu barang setapak pun. Memang demikian adanya sahut Wich itu sambil mengangguk. Kali ini Loh Hu pergi ke kota Tiong Ching Hu setiap hari bisa melihat dia pergi main catur di dalam sebuah rumah penyual teh, selama itu Loh Hu selalu tidak mengetahui kalau dia adalah cuwitsian palsu, sampai pada tengah malam suatu hari di sana untuk keempat kalinya Loh Hu masuk ke dalam rumahnya untuk mencuri pedang pendek itu. Loh Hu mendadak Loh Hu sudah menemukan ada dua orang cuwitsian muncul di tanah lapangan halaman belakangnya saat itulah Loh Hu baru tahu dia orang sebenarnya punya seseorang yang sengaja menyamar sebagai dirinya. Tanda petik. Pemanggapan Kuka sudah berhasil mendapatkannya karena itu secara diam-diam aku sudah mengundurkan diri dari sana dan tidak melanjutkan mencuri dengar pembicaraan mereka. Lalu seharusnya bagaimana baiknya? Wich itu termenung berpikir sebentar mendadak sambil menengok ke arah depan pintu ujarnya. Lianin, kau masuklah. Mendengar perkataan tersebut Tiden jadi melengak, tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa. A-a-a-a-a kiranya Lianin sedang mencuri dengar di luar kamar. Titik. Tanda petik. Tampak pintu kamar dengan perlahan-lahan didorong ke dalam kemudian tampaklah Wilianin dengan wajah yang masih diliputi oleh rasa malu berjalan masuk ke dalam kamar baka itu. Tia. Serunya malu, pendengaranmu sungguh tajam sekali, aku baru saja sampai di tempat ini. Kalau begitu orang yang mencuri dengar di luar kamar sejak tadi tentunya bukankah orang melainkan budak setan lainnya, ujar Wich itu sambil tertawa gemas. Aitmu kau Wilianin seketika itu juga berubah memerah. HMM, dengusnya, Tia sungguh pintar sekali memaki orang dengan jalan berputar, aku tidak cuma berdiri sebentar saja di luar kamar. Apa yang aku bicarakan dengan Kiao Tau kau sudah mendengar semuanya, sekarang aku mau bertanya kepadamu kau punya akal apa yang baik ujar Wich itu sambil tertawa. Hal ini harus melihat maksud hati dari Tia, jikalau Tia sudah mengambil keputusan untuk merebut kembali pedang biat Hun Kiam itu maka aku serta Tia Kiao Tau terpaksa harus pergi mencuri lagi. Sudah tenta Lohu punya maksud hati untuk merebut kembali pedang pendek itu. Cuma saja jikalau kita tidak mencarikan satu akal yang bagus rasanya tidak akan mudah mendapatkan hasil. Tiba-tiba tampak Tiden bangkit berdiri dan berjalan menuju ke pintu kamar untuk menengok sebentar keadaan di tempat luaran, setelah dilihatnya tidak ada jagoan pedang dari benteng jang. Berada di sekeliling tempat itu dia baru berputar kembali dan berkata dengan suara yang amat lirih sekali. Boampu punya satu akal, cuma saja tidak dapat dibicarakan secara terus terang. Coba kau katakanlah ujar Wich itu sambil memandang tajam wajahnya. Tiden segera maju satu langkah mendekati badannya lantas bungkukan badannya membisikkan sesuatu ke telinganya, akhirnya dia menambahkan. Pecu rasa bagaimana dengan siasat ini? Air muka Wich itu segera memperlihatkan rasa girangnya, dengan cepat dia mengangguk. Siasat ini bagus sekali, kita boleh coba, coba kita boleh coba-coba serunya. Cuma saja tidak tahu bagaimana dengan perawakan badannya. Lohu sendiri pun sudah ada tujuh, delapan tahun lamanya tidak pernah bertemu dengan dirinya, bagaimana perawakan badannya Lohu sendiri juga tidak begitu jelas, tetapi bagaimanapun kita harus pergi melihatnya pula, sampai waktunya kita mengambil keputusan kembali. Eee, sebetulnya ada urusan apa? Tanya William In tidak sabaran lagi. Liang In ujar Wich itu tersenyum dan menoleh ke arah putrinya. Siasat dari Tiki Yau tahu yang begitu baik untuk mencuri kembali pedang itu, untuk kali ini terpaksa kau tidak boleh mengikutinya. Asalkan aku mengetahui alasan yang melarang aku ikut pergi sudah tentu aku tidak akan pergi seru William In sambil mencibirkan bibirnya. Sudah tentu mempunyai alasan yang tidak memperbolahkan kau ikut, bila mana kali ini kau tetap ngotot untuk ikut maka semua siasat dari Tiki Yau tahu tidak bisa dijalankan lagi. William In segera kirim satu kerlingan metu yang amat gemas terhadap diri Tiden tanyanya dengan wajah yang penuh rasa tidak senang. Apa toh sebetulnya siasat yang kau usulkan itu? Bila kau menyanggupi untuk tidak ikut pergi maka aku baru beritahu kepadamu sahuti dan tersenyum. Kau tidak mau bicara juga tidak mengapa teriak William In semakin tidak senang, pokoknya aku masih punya seekor anjing Cian Lian untuk membuntuti dirimu. Mendadak airmu kau ikut berubah jadi amat keren sekali, kali ini jikalau kau menggunakan anjing Cian Lian untuk membuntuti lohu serta Tiki Yau tahu lagi maka aku tidak akan mengakui sebagai putriku lagi. William In yang melihat ayahnya berbicara dengan demikian serius dan keren tidak terasa lagi dia jadi bergidik. Tia, kau hendak pergi bersama-sama dengan Tiki Yau tahu tanyanya terperanyat. Benar, kami mau pergi menyambangi seseorang kemudian baru pergi ke kota Tiong Ching Hu untuk mencuri pedang. Mau menyambangi siapa tanya William In lebih lanjut. Kau kemarilah, aku akan memberitahukan siasat dari Tiki Yau tahu itu. William In segera berjalan mendekati ayahnya. Wichitsu pun lantas memberitahukan siasat dari Tiden itu dengan suara yang amat lirih. Selesai mendengar William In mengangguk. Kira-kira harus membutuhkan beberapa lama tanyanya. Paling cepat juga satu setengah bulan, sahut Wichitsu setelah berpikir sebentar. Aku setuju tidak ikut pergi, tetapi tentunya aku boleh pergi ke tempat lain untuk jalan-jalan bukan? Kau ingin pergi ke mana Tiang An? Mau berbuat apa? Aku sudah sebesar begini tetapi selamanya belum pernah pergi ke kota Tiang An. Aku ingin mencari pengalaman sekalian membeli barang. Aku dengar katanya barang yang ada di ibu kota jauh lebih baik dari barang-barang di kota lain. Kalau mau men, kesempatan di kemudian hari masih amat banyak ujar. Wichitsu tertawa. Sedangkan mengenai pembelian barang, jikalau barang itu adalah keperluan untuk perkawinanmu nanti, kau boleh berlega hati aku bisa kirim orang untuk pergi beli barang-barang tersebut buatmu. Airmu kau William In segera berubah memerah sambil mendepakan kakinya ke atas tanah ujarnya. Siapa yang mau pergi beli barang keperluan kawin, aku cuma ingin membeli sedikit barang saja. Tidak peduli kau hendak membeli barang apapun sebelum lohu berhasil merebut kembali pedang pendek biat hun kiam itu kau dilarang meninggalkan benteng seorang diri, jikalau kau tidak mau mendengar romonganku maka aku tidak akan menyayangi dirimu. William In segera mencibirkan bibirnya. Tia, kau takut aku terjatuh kembali ke tangannya cuwitsian bajangan tua itu? Benar. Soal ini sebetulnya Tia tidak perlu khawatir, perjalanan putrimu kali ini menuju ke kota Tiang'an adalah. Medadak wicitulapkan tangannya memotong pembicaraan selanjutnya. Biarlah lohu beritahu satu persoalan lagi kepadamu. Tanda petik. Sehabis berkata dia menarik dirinya ke samping badannya lalu membisikkan sesuatu perkataan kepadanya. Selesai mendengar perkataan tersebut air muka William In segera berubah merah padam, dengan rasa amat malu sekali dia menutupi wajahnya sendiri. Tidak, aku tidak mau. Dengan menundukkan kepalanya dia lari keluar dari kamar bakat tersebut. Wicitul segera tertawa terbahak-bahak. Tiden yang melihat perubahan wajah antara ayah beranak itu dia segera mengetahui tentunya Wicitul sudah mengatakan sesuatu kepada putrinya, sehingga membuat dia merasa malu sekali. Pucu, kau orang tua memberitahukan soal apa kepadanya tanyanya sambil tertawa paksa. Lohu beritahu kepadanya, bila mana dia tidak baik-baik tinggal di dalam benteng maka aku tidak akan membiarkan dia kawin. Tiden segera tersenyum, lalu dengan cepat mengalihkan bahan pembicaraannya. Pucu punya rencana berangkat kapan bagaimana kalau besok pagi Boampuwe ikuti saja keputusan dari Pucu. Kalau begitu kita berangkat besok pagi saja. Baik ya, ujar Tiden sambil merangkap tangannya menjura. Pucu silahkan beristirahat, Boampuwe. Tikiau tahu, silahkan duduk lagi tiba-tiba Wicitul mengulap tangannya memutuskan perkataan selanjutnya. Lohu masih ada perkataan yang hendak dibicarakan dengan dirimu. Terpaksa Tiden duduk kembali. Pucu ada petunjuk apa tanyanya. Dengan sinar matu yang amat tajam Wicitul memperhatikan wajahnya, dia tersenyum. Ada satu persoalan yang selama ini Lohu belum pernah menanyakan kepadamu, pernahkah kau kawin tanyanya? Belum sahut Tiden dengan hati berdebar-debar amat keras sekali. Kalau begitu bagus sekali seru Wicitul kegirangan. Aku mau tanya satu persoalan lagi, bagaimana pandanganmu terhadap putriku itu? Wajah Tiden segera berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus saking malunya. Lianin baik titik bagus sekali, sahutnya sambil tertawa malu-malu. Selama hidupku Lohu cuma mempunyai seorang putri dia saja, maka itu rasa sayangku kepadanya amat berlebih-lebihan, tetapi jika dilihat dari tindak tanduknya sifatnya boleh dikata tidak jelek. Benar, benar titik. Tanda petik. Bila manatik yautau tidak menampik, bagaimana kalau Lohu jodohkan saja kepadamu? Bu Ampua tidak becus di dalam segah satu agalanya, mungkin tidak memadai untuk mendapatkan diri Lianin, sahuti dan sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Tikiau tahu tidak usap terlalu merendahkan diri, pemuda yang demikian baiknya seperti dirimu boleh dikata selama hidupku Lohu baru untuk pertama kali menemuinya. Maka bila mana kita bicarakan memadai atau tidak seharusnya lah putriku lah yang tidak memadai. Tidak berani, Pocu terlalu memuji. Bila mana kau mempunyai perhatian khusus terhadap putriku maka setelah berhasil mencuri pedang pendek itu, Lohu segera akan menguruskan perkawinan kalian, tetapi bila kau tidak punya perhatian juga tidak mengapa. Bagaimana? Pocu bisa memandang tinggi Bu Ampua. Bu Ampua merasa sangat berterima kasih sekali, seruti dan dengan gugup. Cuma saja, cuma saja. Cuma saja bagaimana? Cuma saja Bu Ampua bisa jadi seorang kiau tahu yang baik tetapi belum tentu bisa jadi seorang menantu yang baik. Mendengar perkataan tersebut Wicitu segera tertawa. Soal ini Lohu tidak akan merasa khawatir, omong terus terang saja Lohu sudah memperhatikan dirimu lama sekali, terhadap seluruh tindak tandukmu Lohu boleh dikata sudah mengetahui amat jelas sekali. Tapi Bu Ampua merasa-merasa Bu Ampua bukanlah titik bukanlah seorang manusia baik seruti dan tertawa pahit. Tidak serui Citu dengan tegas, kau adalah seorang pemuda yang amat bagus dan berhati jujur, walaupun dalam hatimu ada kemungkinan sudah tersembunyi satu rahasia yang tidak dapat diberitahukan kepada orang lain tetap tidak peduli apakah rahasia itu Lohu berani memastikan kalau kau adalah seorang manusia yang dapat dipercaya. Dalam hati Tiden merasa semakin menyesal lagi. Dugaan dari Pocu sedikit pun tidak salah, Bu Ampua mempunyai suatu rahasia yang tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Serunya terharu. Wicitu segera goyangkan tangannya mencegah dia orang untuk melanjutkan kembali perkataannya. Kalau memangnya tidak boleh diberitahukan kepada orang lain lebih baik tidak usah dibicarakan lagi ujarnya sambil tertawa ramah, lebih baik sekarang kita bicarakan soal perkawinan saja. Bila mana tidak setuju maka Lohu tetap adalah Pocumu sedangkan kau pun tetap merupakan kiaw tahu diri Lohu. Sampai keadaan seperti ini boleh dikata situasi dari Tiden seperti naik di atas pungguak macan mau turun pun tidak sanggup lagi. Terpaksa dia meninggalkan tempat duduknya dan jatuhkan diri berlutut di hadapas Wicitu lantas menyalankan penghormatannya. Gahu, ada dia di atas, terimalah satu penghormatannya. Wicitu benar-benar merasa sangat girang sekali, dengan cepat dia ulur tangannya membimbing dia bangun kemudian tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. HAA.HA bagus sekali lain kali setelah kembali ke dalam benteng Lohu pasti akan mencarikan satu hari yang bagus untuk kawinkan diri kalian. Tiden segera bangkit berdiri, tangannya dilurus ke bawah dan berdiri tidak bergerak, dia tidak tahu haruskah hatinya merasa murung atau girang, keadaannya amat mengenaskan sekali. Satu-satunya syarat yang harus kau terima adalah setelah kau kawin dengan putriku maka kalian harus tetap tinggal di dalam benteng, dan kau pun tetap menyabat sebagai kiaw tahu dari benteng Pek Kiyampo sambung Wicitu lagi sambil tertawa. Baik. Kau punya usul lain tanya Wicitu lagi. Tidak ada. Kalau begitu sekarang kau boleh kabarkan berita bagus ini kepada William Ine bersamaan pula peringatkan kepadanya untuk jangan meninggalkan benteng setelah kita pergi, jika kau yang mengatakannya dia malah mau mendengar, pergilah. Tiden segera menyahut dan mengundurkan diri dari kamar baka itu setelah menyalankan penghormatan kembali. Setelah itu dia baru berjalan menuju kamar William Ine. Sesampainya di depan kamar William Ine tampaklah pada waktu itu si budak Chun Lan sedang berjalan keluar dari dalam ruangan. Dia segera menghentikan langkah kakinya. Si Ocia ada di kamar tanyanya. Ada, sahut Chun Lan singkat. Tolong panggil dia keluar. Tik yao tahu kenapa kau tidak mau masuk sendiri ke dalam ujar Chun Lan sambil tertawa. A-a-a-aku-aku boleh masuk tanya Tiden malu-malu. Sudah tentu boleh, sahut Chun Lan sambil tertawa geli. Selesai berkata bukannya masuk ke dalam kamar untuk melapor sebaliknya malah lari keluar. Tiden tak dapat berbuat apa-apa lagi terpaksa dia melanjutkan langkah kakinya masuk ke dalam kamar. Lian Ine, Lian Ine, teriaknya berulang kali. Siapa? Suara dari William Ine berkumandang keluar dari dalam kamar, jika didengar dari nada suaranya jelas membawa serta tertawa yang ditahan-tahan agaknya dia sudah tahu Tiden yang datang tetapi sengaja BCR pura-pura tolol. Aku sahut Tiden sambil menghentikan langkah kakinya. Siapa kau tanya William Ine lagi tetap tidak munculkan dirinya. Si tikus membuat lubang buni sahut Tiden tertawa. Kau hendak cari siapa mau cari calon istriku titik. Siapa calon istrimu itu William Ine. Sungguh besarnya limu, jikalau didengar tia mulutmu tentu akan ditampar sampai keluar darah. Aku tidak takut, aku memangnya mendapat peritah dari ayahmu sengaja datang mencari calon istriku. Ketika William Ine mendengar perkataannya yang terakhir ini bagaikan segulung angin kencang dengan cepatnya berlari keluar, jelas sekali kelihatan biji matanya yang jeli mengandung rasa girang yang bukan alang kepalang. Kau titik kau bilang apa tanyanya gerang bercampur malu. Aku mendapat perintah dari gahu dia orang tua untuk datang kemari mencari calon istriku, seru Tiden sambil menepuk dadanya sendiri. Di hadapan Tiden, William Ine tidak merasa malu lagi seperti sewaktu ada di hadapan ayahnya, mendengar perkataan ini dia segera menarik tangan Tiden. Tia bilang apa? Dia orang tua tanya aku maukah mengawini dirimu sebagai istri ini, bila man mau maka dia menyuruh aku berlutut dan menyalankan penghormatan besar kepadanya. Lalu kau sudah jalankan tanya William Ine dengan sangat cemas. Sudah, sahut Tiden mengangguk. William Ine jadi amat girang sekali. Lalu bagaimana tanyanya cepat? Dia bilang setelah kita berhasil mendapatkan pedang pendek itu maka dia akan mengawinkan kita berdua, tetapi ada satu syarat. Syarat apa? Sebelum kita balik kembali ke dalam benteng kau dilarang meninggalkan benteng, kalau berani melanggar batal. Aku tidak pergi sudah lap, buat apa kau membicarakan soal itu demikian seriusnya Sir William Ine sambil tertawa. Kau adalah putri kesayangan dari ayahmu, kau tidak boleh membuat dia merasa khawatir, begitulah tindakan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. William Ine segera mengangguk. Aku bersumpah tidak akan keluar pintu benteng barang selangkah pun, serunya kemudian. Jika di dalam benteng kau merasa meganggur, bolehlah kau bantu aku membuatkan beberapa setel pakaian, sekarang apapun aku tidak punya sampai waktunya. Ksuin kalau diharuskan memakai baju yang kuno dan jelek, bukankah akan menggelikan para tamu saja? Baiklah, sahut William Ine sambil mengangguk berulang kali. Aku bisa pergi ke dalam kota untuk membeli bahan kain yang paling bagus untuk membuatkan 3-5 setel pakaian buat dirimu, ada lainnya? Tidak ada. Kapan kau berangkat besok pagi? William Ine yang mendengar kekasihnya hendak berangkat meninggalkan dirinya. Begitu cepat jelas dari air mukanya memperlihatkan rasa keberatannya. Aku ada banyak persoalan yang hendak dibicarakan dengan dirimu, bagaimana kalau kita duduk-duduk di dalam kebun burga tanyanya. Baiklah. Sesampainya di dalam kebun bunga akhirnya William Ine tidak berbicara terlalu banyak, mereka berdua dengan berdiam diri saling berpelukan dengan mesanya. Malam itu sehabis bersantap malam which itu mengumpulkan semua jago pedang merah yang ada di dalam benteng dan mengumumkan kalau besok benda keluar benteng bersama-sama dengan Tidak untuk membereskan satu urusan sesudah memesan wanti-wanti dan menyerahkan seluruh pekerjaan yang ada di dalam benteng kepada anak muridnya. Dia membubarkan semua orang dan mengundurkan diri ke kamar untuk beristirahat. Tiden pun kembali ke dalam kamarnya sendiri, si pelayan tua Locia dengan matanya yang sipit berjalan masuk ke dalam kamar membawa seteku air teh panas. Tiki yang tahu, aku dengar kau hendak keluar benteng lagi tanyanya. Tidak salah, besok harus berangkat, kali ini kau hendak pergi kemana rahasia ini tidak boleh dibocorkan. Aku budak tua masih mendengar satu berita bagus lagi, berita baik ini tentunya Tiki yang tahu boleh membocorkannya bukan? Berita baik apa tanya Tiden pura-pura bodoh. Si Locia segera tertawa ha 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 ha, aku dengar katanya Pochu telah menjodohkan Si Locia kepadamu, bukan begitu? Kau dengar berita ini dari siapa tanya Tiden sambil tertawa-tawar. Semua jago pedang yang ada di dalam benteng sudah pada tahu. Mereka dengar dari siapa? Katanya Si Locia memberitahukan soal ini kepada Chun Lan, dan Chun Lan lah yang membocorkan ke tempat luaran. HMM budak itu memang sangat cerwit sekali si Locia segera tertawa. Peristiwa yang patut digerangkan oleh siapapun ini, kenapa Tiki Yau tahu mengelabui kita juga ujarnya. Teringat akulah yang merusak hubungan perkawinan antara dirinya dengan Hang Bong Ling aku merasa sedikit tidak enak. Senyuman yang menghiasi bibir Locia segera lenyap tak berbekas diganti dengan satu wajah yang serius. Tiki Yau tahu bagaimana bisa berkata demikian ujarnya keras. Bangsat cilik itu sudah terpikat oleh kecantikan wajah seorang pelacur. Rendahan hal ini sudah merupakan satu persoalan yang amat memalukan sekali. Bagaimana kau bisa berkata dirimulah yang telah menghancurkan ikatan perkawinan mereka? Jago-jago pedang yang ada di dalam benteng setelah mendengar berita ini, bagaimana tanggapan mereka? Semuanya setuju, mereka menganggap si Locia memang paling pantas kalau dijodohkan dengan diri Tiki Yau tahu sahut si Locia dengan cepat. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak setuju. Tidak ada. Tidak ada sahut Locia dengan cepat gelengkan kepalanya. Baiklah, Locia, kau kembalilah ke kamarmu untuk beristirahat. Aku pun mau pergi tidur. Baik, baik koma sahut Locia tertawa lalu bungkukan badannya memberi hormat. Tiki Yau tahu pun silahkan beristirahat. Sehabis berkata dia segera mengundurkan diri dari sana. Tidak berjalan mendekati depan jendela. Setelah mendengar Locia telah kembali ke kamarnya sendiri dia baru mengambil lampu dan mengetuk di depan jendela tiga kali. Selesai memadamkan lampu dia baru naik ke atas pembaringan untuk tidur. Dia berbaring di atas pembaringan tidak bergerak sedikit pun, tetapi dalam hati dia merasa pikirannya amat tajam sekali, bahkan benar-benar membingungkan hatinya. Wichitu mengatakan pedang pendek itu adalah palsu walaupun hal ini berada di luar dugaannya semula tetapi dia merasa sangat kegembira sekali, karena dengan demikian dia bisa melarikan diri lagi dari waktu yang sudah ditetapkan. Dia tidak takut untuk dikawinkan cepat-cepat dengan William Ine tetapi di hadapan Wichitu sudah bilang mau menjodohkan putrinya kepadanya, hal ini membuat harapannya jadi musnah. Dia selalu mengharapkan Wichitu bisa menghapuskan maksud hatinya ini. Sekarang akhirnya datang juga kenyataan tersebut. Siasat serta rencana yang disusun oleh majikan patung emas akhirnya jadi kenyataan juga, setelah lewat satu setengah bulan kemudian dia bakal jadi suami istri dengan William Ine. Sewaktu dia sudah jadi suami dari William Ine maka majikan patung emas bisa memerintahkan perintahnya yang kedua, apakah perintahnya itu? Mencuri sebuah barang dari Wichitu yang sama sekali tidak berharga. Benar majikan patung emas berkata demikian, tetapi perkataan ini tidak tentu benar, jikalau apa yang diminta majikan patung emas adalah semacam barang yang sama sekali tidak berharga. Kenapa dia tidak memintanya secara terbuka kepada diri Wichitu? Sebaliknya menyusun rencana yang demikian ruednya untuk menyalankan maksudnya itu? Maka itu satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil olehnya adalah Barang yang diminta majikan patung emas itu tentulah barang yang paling disayang dan paling disenangi oleh Wichitu. Kalau memangnya barang itu adalah barang yang paling disayangi oleh Wichitu ji kalau dirinya mengikuti perinlah dari majikan patung emas dan mencuri barang tersebut, bukankah dengan demikian sudah membuat dosa terhadap mertuanya Wichitu merasa berdosa dengan istrinya William Ine? Berdosa terhadap Wichitu masih tidak begitu memberatkan, tetapi kalau berdosa terhadap William Ine hal ini merupakan satu kesalahan yang maha besar bagaimana aku boleh merusak kebahagiaan dari seorang nona. Satu-satunya jalan adalah segera meninggalkan benteng pek, kiampo, tidak lagi menjadi patung emasnya majikan patung emas, tetapi dengan demikian majikan patung emas pasti tidak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Kalau dirinya mati memang sama sekali tidak perlu disayangkan, tetapi bagaimana dengan kerugian yang diderita oleh Yuan Lo Chiaok Bue gara-gara dirinya? Teringat akan diri Yuan Lo Chiaok Bue, orang tua penjual silat itu, hatinya semakin merasa seperti diiris-iris, sangat menderita sekali, karenanya sekalipun sudah bolak-balik lama sekali dia tidak bisa tidur juga. Kurang lebih mendekati kentongan ketiga itulah dia baru dengan perlahan tertidur dengan pulasnya. Tetapi pada saat itu juga mendadak terdengar suara dari majikan patung emas berkumandang masuk ke dalam telinganya. Tiden, ada urusan apa kau mencari aku tanyanya? Tiden segera membuka matanya kembali, tampak majikan patung emas sudah menurunkan patung emasnya ke samping pembaringannya, dia segera bangun duduk. Apakah kau tidak mendengar sedikit berita pun tanya Tiden dengan mengerahkan ilmu untuk menyampaikan suara pula? Aku cuma tahu Ichi itu sudah pulang, lainnya sama sekali tidak tahu. Kalau begitu sekarang aku mau beritahu kepadamu satu berita baik dan satu berita jelek, harap setelah kau mendengar berita baik itu jangan kelewat girang dan setelah mendengar berita jelek jangan kelewat marah. HMMM dengus majikan patung emas dengan dingin. Kau bangsa cilik pinter juga putar-putar dulu kalau bicara cepat katakanlah. Aku beritahu dulu berita jelek titik besok pagi aku mau meninggalkan benteng pek kiam po lagi. Mau apa tanya majikan patung emas cepat? Tiden tidak menjawab melainkan melanjutkan kembali kata-katanya. Wichichu minta aku pergi bersama-sama dirinya, paling cepat satu setengah bulan kemudian baru pulang. Mau apa desak majikan patung emas lebih lanjut? Kari pedang? Eh eh. Pergi ke kota Tiong Chinghu untuk mencuri pedang pendek biat hun kiam milik Chuo It Sian itu lagi. HMMM apakah Chuo It Sian mempunyai pedang pendek biat hun kiam yang kedua? Tidak ada, dia cuma ada sebilah saja. Kalau memang cumanya sebilah, bukankah pedang tersebut sudah kau curi kembali? Tidak, aku sudah kena tertipu oleh siasatnya Chuo It Sian, pedang yang aku curi pulang bukanlah pedang pendek biat hun kiam yang sebenarnya. Bagaimana bisa terjadi? Chuo It Sian menduga tentu kami bisa berusaha watuk mencuri kembali pedang pendek itu maka dah menyembunyikan pedang biat hun kiam yang asli. Kami sebaliknya membawa satu pedang tiruan yang persis seperti biat hun kiam di dalam badannya, kami tidak menduga dia bisa berbuat demikian karenanya sudah tertipu. Wichitu yang memecahkan rahaslah ini benar. Kalian bakal mencuri kembali pedang biat hun kiam asli dengan menggunai kera apa. Wichitu bilang setelah sampai di kota Tiong Ching Hu baru mencari akal lagi, sahuti dan dengan cepat. Harus membutuhkan Sabtu setengah bulan lamanya? Benar, kau tahu Chuo It Sian adalah seorang rase tua yang amat licik, dia tidak akan menyembunyikan pedang pendek biat hun kiam itu di suatu tempat yang mudah dicuri orang lain. HMM sungguh banyak urusan yang terjadi. Sekarang aku mau memberi tahu satu berita yang baik, ini hari Wichitu sudah menjodohkan William Ine kepada aku. Dia bicara bagaimana? Dia tanya kepadaku maukah aku memperistri putrinya, jikalau aku mau maka aku disuruh menyalankan upacara penghormatan terlebih dulu maka aku melaksanakan permintaannya itu. Dia bilang kapan baru melaksanakan perkawinan kalian? Sudah tentu setelah berhasil mencuri pedang pendek biat hun kiam dan kembali ke dalam benteng. Apakah dia tidak mengucapkan syarat apa? Ada, dia minta aku tetap tinggal di dalam bentak perkiampo dan melanjutkan menyabat sebagai kiau tahu, dan aku sudah setuju. Soal ini sedikit pun tidak jelek. Apa yang kau rencanakan sudah bakal jadi kenyataan bukan sindir Tiden. Ahm, sekarang kau boleh beri tahu apa tujuanmu yang sebenarnya tidak dapat. Lebih baik kau beri tahu kepada aku saja barang apa yang kau inginkan itu jikalau aku merasa bisa kuambilkan sekarang juga aku bisa pergi mencurinya untukmu, kalau barang itu tidak dapat aku ambil sekalipun aku sudah kawin dengan William Ine juga sama saja tidak bakal bisa ambilkan buat dirimu. Barang yang aku kehendaki cuma bisa diambil setelah kau menikah Dagan William Ine seru majikan patung emas dengan tegas. Kalau besitu tidak ada halangannya bukan kalau memberitahukan sekarang juga kepadaku Desakti Dain lebihlah ajut. Waktunya belum tiba, tidak berguna memberitahukan urusan ini kesepadamu. Kalau waktunya sadah tiba tetapi aku tidak mengambilkan buatmu kau mau berbuat apa? Kalau demikian adanya maka kau tidak bakal lolos dari kematian. Jikalau kau menghendaki aku melakukan satu pekerjaan yang merugikan Wichitsu ayah beranak aku lebih baik mati saja. Sejak dulu aku sudah bilang barang yang aku minta sama sekali tidak bakal mencelakai Wichitsu ayah beranak Beserta seluruh jago pedang yang ada di dalam benteng Pek, Kiampo, kau takut apa bentak majikan patung emas dengan gusar? Kalau tidak bakal mendatangkan bencana buat mereka kenapa kau tidak minta kepada Wichitsu dengan terbuka saja? Persoalannya maukah Wichitsu menyerahkan barang itu kepadaku? Hal ini membuktikan kalau barang itu sama sekali bukanlah suatu barang yang sama sekali tidak berharga. Terhadap dirinya boleh dikata barang itu sama sekali tidak berharga, lain kali kau bakal bisa tahu kalau perkataanku ini sama sekali bukan omong kosong. Aku lihat, lebih baik kau turun saja kemari dan bunuh diriku, HMM, kau kepingin melawan teriak majikan patung emas. Dengan gusar. Benar. Kenapa? Karena aku tidak mau berbuat sesuatu pekerjaan yang menyalahi diri Wichitsu beserta putrinya. Kau sama sekali tidak mau percaya terhadap tanggungan yang aku ucapkan. Jikalau barang yang kau minta itu sama sekali tidak bakal mendatangkan bencana buat Wichitsu ayah beranak beserta seluruh jago pedang yang ada di dalam benteng Pek, Kiampo. Maka sekarang kau tidak ada keharusannya untuk menyembunyikan. Urusan tersebut, sebaliknya kini kau tidak mau memberi tahu dengan berterus terang hal ini membuktikan kalau barang yang kau mintai itu pasti bakal mendatangkan bencana buat Wichitsu ayah beranak serta seluruh jago pedang dari benteng Pek, Kiampo. Kau sama sekali sudah salah menduga. Tapi aku percaya dugaanku sedikit pun tidak salah. Apakah kau sudah mengambil keputusan sekalipun mati tidak bakal melakukan pekerjaanku? Benar. Kalau begitu terpaksa aku harus membunuh mati dirimu. Hem, jangan ngomong terus, ayo cepat turun kemari dan mulai turun tangan. Aku tidak perlu turun, cukup dengan menggunakan patung emas ini saja sudah lebih dari cukup untuk mencabut nyawamu. Oh co-oh-oh-oh-oh. Kalau begitu silahkan mulai turun tangan. Aku mau pergi bunuh dulu dua orang kemudian baru datang kemari lagi untuk membunuh dirimu. Berbicara sampai di sini majikan patung emas segera menarik kembali patung emasnya ke atas. Ketika Tiden mendengar dia mau pergi membunuh dua orang terlebih dulu hatinya jadi sangat terperanyat sekali. Kau mau pergi bunuh siapa tanyanya? Wichitsu ayah beranak sahut majikan patung emas sepatah demi sepatah dengan amat dinginnya. Seluruh tubuh Tiden segera tergetar dengan amat kerasnya. Tidak, tunggu dulu teriaknya terperanyat. Ada apa tanya majikan patung emas tertawa dingin? Kau berdasarkan alasan apa mau pergi membunuh mati mereka ayah beranak. Tanpa alasan. Kau sedang menggertak diriku? Tidak potong majikan patung emas dengan suara yang amat dingin sekali. Sebetulnya aku hendak menggunakan care yang amat halus untuk mendapatkan barang itu. Tetapi kalau memangnya kau tidak ingin jadi patung emasku lagi terpaksa aku harus pergi dengan menggunakan kekerasan. Kejadian ini terpaksa harus aku lakukan. Mau pergi merampas belum tentu harus membunuh mati mereka ayah beranak. Tiba-tiba Tiden nyeletuk, terang-terangan kau sedang menggertak diriku. Kalau memangnya menggertak dirimu kau mau apa seru majikan patung emas itu sambil memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Dalam hati Tiden benar-benar merasa amat bingung dan sedih sekali, pikirannya kacau tak terhingga. Dia tahu pihak musuhnya sedang menggertak dirinya dan memaksa dirinya untuk melanjutkan mendengarkan perintahnya lagi. Tetapi bila mana dirinya tidak mau menurut dia bisa sungguh-sungguh pergi membunuh mati Wichitsu ayah beranak dengan kepandaian silat yang demikiau tingginya dari majikan patung emas, Wichitsu pasti bukan tandingannya. Di dalam benaknya segera berkelebatlah berbagai ingatan kemudian dengan cepatnya mengambil satu keputusan. Jikalau dirinya menerima perintahnya terus pergi kawin dengan William In, pergi mencurikan semacam barang milik Wichitsu walaupun mendatangkan satu bencana terhadap diri Wichitsu ayah beranak tetapi bagaimanapun juga bencana masih jauh lebih ringan daripada ancaman membunuh yang dilancarkan majikan patung emas pada saat ini. Karena itu diam-diam-diam menghela napas panjang. Baiklah, ujarnya kemudian dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara, boleh dihitung kau cukup ganas, aku menyerah. Maji kau patung emas segera tertawa. Lain kali kau bisa tahu kalau aku orang sama sekali tidak ganas, justru karena aku tidak ingin mencelakai mereka ayah beranaklah maka aku baru suruh kau pergi mencuri barangnya, jikalau berganti dengan orang lain, dia tidak akan bersikap demikian. Sudah, sudahlah kau pergi sana, aku mau tidur usir Tiden sambil mengulapkan tangannya. Aku mau memberi peringatan lagi kepadamu, jikalau kau berani secara diam-diam merusak semua rencanaku maka segala akibat harus kau tanggung sendiri. Sehabis berkata dia menutup kembali atap rumah dan lenyap tak berbekas. Dengan gemasnya Tiden menggerutuk giginya, diam-diam dalam hati makinya. Iblis, kau benar-benar iblis tua yang banyak berdosa. Dia tidak berhasil memadamkan rasa gusar yang membakar hatinya, sepasang matanya dengan berapi-api memandang ke atas atap, dari gelap berubah jadi terang dia sama sekali tidak pernah memejamkan matanya sedikitpun. Setelah terang tanah dia baru turun dari pembaringan untuk cuci muka kemudian berjalan menuju ke ruang makan untuk bersantap pagi bersama-sama dengan Wichitou. Wichitou yang melihat sepasang matanya merah membengkak jadi merasa keheranan. Tiki yang tahu, kemarin malam kau tidak bisa tidur tanyanya. Benar, teringat sudah karena tipu oleh cuci muka selama satu malaman aku tidak dapat tertidur barang sekejap pun, sahuti dan sambil tertawa malu. Cuma sedikit urusan saja tidak perlu kau pikirkan terus di dalam hati. Baik, setelah bersantap kita segera akan berangkat kali ini kau harus tukar dengan kuda yang lain, kau tidak dapat menunggang kuda angsanhek lagi. Benar, sahuti dan membenarkan. Masih ada satu persoalan lagi, boampu duga cuci muka kemungkinan sekali sudah kirim orang untuk mengawasi gerak-gerak kita dari luar benteng, maka setelah kita keluar dari pintu benteng ada kemungkinan dibuntuti oleh mereka, maka itu lebih baik kita sedikit berganti wajah saja kemudian jangan keluar dari pintu sebelah depan. Baik, kita berbuat demikian saja sahut Wichitou sambil mengangguk. Demikianlah setelah bersantap pagi mereka berdua segera kembali ke dalam kamarnya masing-masing untuk menyamar, Wichitou menyamar sebagai seorang sastrawan tua sedangkan Tiden menyamar sebagai seorang syucai muda. Demikianlah setelah memilih dua ekor kuda jempolan di bawah hantaran siap ekta serta para jago pedang merah lainnya Wichitou serta Tiden meninggalkan benteng dengan melalui pintu benteng sebelah belakang. Setelah mengitari satu lingkaran besar mereka baru memilih satu jalan gunung untuk kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Satu jam kemudian tua muda dua orang itu sudah jauh meninggalkan benteng Pek Kiyampo dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah sebelah utara. Di tengah perjalanan Wichitou tiba-tiba menoleh ke belakang lantas ujarnya. Agaknya tidak ada orang yang sedang membuntuti kita bukan? Kita sudah berganti wajah apalagi turun gunung dengan menggunakan jalan lain, Bila mana ada orang juga yang membuntuti diri kita maka pihak lawan boleh dikata pendengarannya amat luas. Benar juga perkataanmu. Apakah pedang pendek itu dibawa serta? Sudah ku bawa sahut Wichitou sambil menepuk-nepuk badannya. Pedang biat hun kiam dari Chuo It Sian itu apakah ada sarung pedangnya? Sebetulnya ada cuma saja kemungkinan sudah hilang. Semoga saja kali ini kita bisa berhasil mendapatkan pedang tersebut dengan lancar. Siasatmu amat bagus sekali ujar Wichitou. Asalkan tidak terjadi urusan lain lagi seharusnya kita bisa mendapatkan hasil. Setelah mendapatkan kembali pedang pendek itu, dapatkah Boampu mengetahui Gakuh hendak berbuat apa? Wichitou termenung berpikir sebentar akhirnya sahutnya. Pertama-tama lohu cuma bisa beritahu padamu sedikit saja, setelah lohu dapatkan pedang pendek tersebut pada bulan permulaan tahun depan aku mau membawanya ke atas gunung Hoasan untuk mengadakan pertemuan dengan si kakek pemalas Kekong Beng, Yuan Kuang Tai Su dari Siao Lim Pei serta Chiang Bunyin dari Butong Pei Leng Ching Cheng Tojin. Kalau begitu pedang pendek biat Hun Kiam ini ada sangkut laut yang amat terat sekali dengan pertemuan di atas gunung Hoasan itu? Lohu tidak dapat menjawab pertanyaanmu lagi, sahut Wichitou tersenyum. Benar, sahut Tiden dengan gugup. Sejak kini Boampu tidak akan menanyakan urusan ini lagi. Bukannya sengaja lohu memperlihatkan kemistriusan sebaliknya hal ini meyangkut keselamatan dari Buen, makanya tidak boleh bocor barang sedikitpun. Setiap diadakannya pertemuan puncak para jagor di atas gunung Hoasan apakah mengharuskan Gakau serta si kakek pemalas Kekong Beng, Chiang Bunyin dari Siao Lim Pei dan Chiang Ok Bunyin dari Butong Pei untuk mengikutinya tanya Tiden mengalihkan bahan pembicaraan selanjutnya. Benar, sahut Wichitou mengangguk. Sebetulnya pertemuan itu cuma satu tempatnya berkumpul para kawan lama dan bukannya tempat satu pertenuan yang bermaksud merebut gelar jagoan. Tempo hari Boampu dengar dari Chiang Bunyin Siao Lim Pei berkata, agaknya di atas pertemuan Hoasan ini juga khusus untuk membereskan pertikaian yang terjadi di dalam Bu Lim. Benar, kami empat orang saling berjanyi untuk setiap tiga tahun berkumpul satu kali di atas gunung Hoasan, Sebenarnya tujuan kami cuma untuk mempererat persahabatan di antara kita sendiri, hal ini disebabkan karena kecuali si kakek pemalas Kekong Beng seorang di antara kami bertiga mempunyai anak murid yang sangat banyak sekali dan sering terjadi keributan di dalam Bu Lim. Karena itu kami sebagai pemimpinnya harus mempunyai satu ikatan persahabatan yang erat sehingga dengan demikian suatu percekcokan di antara anak buah kita bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dia berhenti sebentar untuk tukar nafas kemudian sambungnya. Tetapi waktu serta tempat berkumpulnya kami berempat. Semakin lama semakin diketahui oleh orang banyak, demikianlah di antara mereka ternyata banyak yang sudah naik ke atas gunung memohon kita membereskaan kesukaran yang mereka hadapi, lama. Kelamaan pertemuan Hoasan ini dari hubungan empat partai kini jadi satu pertemuan Bu Lim yang amat ramai sekali. Bukankah hal itu bagus sekali seruti dan cepat? Wicitus segera tertawa pahit. Benar, sahutnya, tetapi kadang-kadang kami menghadapi juga persoalan yang benar-benar membuat orang sukar untuk memecahkannya. Dengan nama besar serta kedudukan dari Gakou serta tiga orang Ciampu lainnya. Apakah masih ada juga persoalan yang tidak berhasil diselesaikan? Benar, ada kalanya urusan yang kami hadapi bukanlah dapat dibereskan cuma dengan kepandayan serta nama kita. Gakou sering membereskan pertikaian yang terjadi di dalam Bu Lim, sudah tentu banyak kenal dengan orang-orang Bu Lim bukan? Benar sahut Wicitus mengangguk orang yang sedikit punya nama tentu lohu kenal, buat apa kau menanyakan urusan ini? Aku ingin sekali mengetahui di dalam Bu Lim pada saat ini apakah ada orang yang memiliki kepandayan silat seperti yang dimiliki si kakek pemalas Kekong Beng. Ada seorang siapa? Sayang lohu sendiri juga tidak kenal sahut Wicitus tertawa. Siapakah nama serta sebutan orang itu? Bu Beng Lojin. Tideng jadi melengak tapi sebentar kemutan wajahnya sudah berubah memerah. Kepandayan silat dari suhuku apakah benar-benar ada di atas kepandayan dari si kakek pemalas ujarnya tertawa. Kiranya pada beberapa bulan yang lalu sewaktu tidak lama dia memasuki benteng Pek Kiampo, Wicitus pernah menanyakan tentang asal-usul perguruannya, dia tidak dapat mengatakan gurunya adalah majikan patung emas makanya dia lantas menyebutkan seorang kakek tua tanpa nama yang sudah mewarisi kepandayannya itu. Kini mendadak Wicitus menyebut kembali Bu Beng Lojin. Empat buah kata membuat hatinya rada sedikit tidak tenang. Tidak salah, sahut Wicitus mengangguk. Walaupun lohu belum pernah bertemu dengan suhumu tetapi lohu berani memastikan kalau kepandayan silat dari suhumu jauh berada di atas dari kepandayan si kakek pemalas kei kongbeng. Perkataan dari Gak Ho ini apakah diambil kesimpulan dari kepandayan yang Bu Ampua miliki? Benar, kau sendiri terhadap kepandayan silat yang kau miliki apakah masih merasa tidak jelas? Bu Ampua merasa tenaga dalamku masih terlalu rendah tidak seru Wicitus sambil gelengkan kepalanya. Dengan kepandayan yang kau miliki saat ini sebenarnya sudah jauh melebih dari lohu sendiri. Gak Ho, kau jangan bicara demikian. Sedikit kepandayan dari Bu Ampua ini mana berani dibandingkan dengan diri Gak Ho Seru Tiden dengan gugup. Wicitus tersenyum. Sungguh, serunya. Kau pernah mengalahkan si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan di dalam kurang dari 100 jurus sedangkan tingkatan lohu dengan Cian Pityuan kira-kira terpaut sedikit saja. Bila mana lohu bermaksud hendak mengalahkan dirinya, kecuali harus bertempur mati-matian sebanyak 300 jurus. Jurus jangan harap bisa memperoleh hasil, maka itu dengan kepandayan silat yang kau miliki sekarang ini boleh dikata jauh berada di atas kepandayan dari lohu. Dia berhenti sebentar untuk menghela nafas panjang kemudian sambungnya lagi. Sedangkan perbedaan antara lohu dengan si kakek pemalas keikongbeng cuma satu tingkat saja, karena itu dengan kepandayan silat yang kau miliki sekarang sekalipun tidak bisa melampaui diri si kakek pemalas keikongbeng tetapi suhumu pasti jauh lebih dasyat dari diri si kakek pemalas keikongbeng. Omong terus terang saja sekalipun kepandayan dari Boampu tidak rendah tetapi pernah dikalahkan di tangan seorang pemuda yang satu tingkat dengan diriku ujar Tiden tiba-tiba. Wicitu sedikit melengak. Sungguh tanyanya sambil memandang tajam wajahnya. Sungguh sahut Tiden mengangguk. Siapakah dirinya? Si Hang Liu Kiam Heking pengsiawaan aaaah kiranya dia orang. Gak kau tahu tentang orang ini bukan? Tau sahut Wicitu mengangguk. Dua tahun yang lalu Lohu pernah bertemu satu kali dengan dirinya dan dengan metu kepala Lohu sendiri bisa melihat dia mengalahkan dua orang jagoan berkepandayan tinggi dari kalangan Hektu. Tetapi jika dilihat dari gerakan tubuhnya itu agaknya tidak seberapa lihai jika dibandingkan dengan dirimu. Tiden tidak ingin mengatakan kalau sewaktu dia dikalahkan oleh si Hang Liu Kiam Heking pengsiaw belum belajar kepandayan silat dari majikan patung emas, karenanya dia segera berbohong. Kemungkinan sekal dia sengaja menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya sehingga Gak kau sama sekali tidak dapat melihatnya. Ehem kemungkinan sekali memang demikian, sahut Wicitu mengangguk. Tetapi titik. Lohu selalu merasa bahwa sekalipun dia adalah seorang jagoan muda yang amat menonjol tetapi jika dibandingkan dengan bakat serta keadaanmu agaknya dia tidak dapat menandingi dirimu, bagaimana kau bisa dikalahkan olehnya. Tiden segera tertawa pahit. Kemungkinan sekali dikarenakan dia terjun di dalam dunia Kang Liu Rada Pagian sehingga pengetahuannya jauh lebih matang dari diri Boampu sendiri ujarnya. Siapakah suhu umum? Tidak tahu sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya, Boampu pernah mengadakan penyelidikan kepada banyak orang tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui asal-usul perguruannya. Kenapa kau dikalahkan olehnya setahun yang lalu? Kenapa kau bergebrak dengan dirinya? Persoalan ini jika dibicarakan terlalu panjang sekali ujar Tiden sambil menghela nafas ringan tempoh hari Gakho pernah bertanya kepadaku apakah Boampu ada rahasia yang tidak dapat diutarakan keluar, lebih baik sekarang juga Boampu ceritakan urusan ini titik. Tanda petik. Wichitu yang mendengar dia hendak menceritakan rahasia yang selama ini terpendam di dalam hatinya tidak terasa lagi air mukanya sedikit berubah. Jikalau kau merasa hal ini tidak leluasa untuk dibicarakan lebih baik tidak usah diucapkan saja. Lohu pernah berkata kepada William Ine tidak peduli kau mengandung rahasia yang macam apapun. Lohu percaya kau adalah seorang pemuda yang berhati lurus dan jujur. Tidak, urusan ini sebetulnya tidak ada halangannya untuk diberitahukan kepada Gakho, sebenarnya mau menceritakan. Urusan ini kepada Gakho tetapi karena Boampu takut urusan ini sampai tersiar di tempat luaran sehingga mendatangkan satu kekacauan. Maka selama ini Boampu tidak pernah membicarakannya. Dia berhenti sebentar lantas sambungnya lagi. Di dalam kota Tiang An dahulu pernah ada sebuah perusahaan ekspedisi Yong An Piao Kiok yang merupakan perusahaan terbesar di seluruh negeri. Tentu Gakho tau bukan? Tau sahut wichitu mengangguk. Piao tau dari Yong An Piao Kiok itu bernama Kim Kong So atau si tangan baja Yuan Xiao Chi. Aku dengar kepandaian silat yang dimilikinya tidak lemah selamanya barang kawalannya belum pernah gagal. Bahkan menurut apa yang Lohu dengar dagangannya bagus sekali. Cuma sayang Yong An Piao Kiok pada setahun yang lalu sudah hancur dan tutup. Wichitu jatl melengat. Iiii kenapa tentang urusan ini Lohu belum pernah mendengar. Orang berkata tanyanya. Hei titik tidak lama berselang Piao Kiok itu sudah ditutup gara-gara perbuatan dari seorang Piausunya. Siapakah Piausu itu tanya Wichitu sambil memandang tajam wajahnya. Dialah Boampu sendiri. Agaknya Wichitu merasa berita ini berada di luar dugaannya, dengan amat terperanya dia bertanya. Aaaaaa titik kiranya kau pernah menjadi Piausu di perusahaan ekspedisi Yong An Piao Kiok. Benar sahuti dan mengangguk ada satu kali secara kebetulan Boampu bisa berkenalan dengan si tangan baja si Yauci. Dia mengundang Boampu untuk bekerja di perusahaan ekspedisinya. Semula Boampu menolak tetapi akhirnya setelah mendapatkan desakan berulang kali akhirnya Boampu menerimanya juga. Nama besar dari perusahaan ekspedisi Yong An Piao Kiok sudah menggetarkan seluruh kolong langit. Setiap Piausu yang ada di perusahaannya boleh dikata merupakan jago-jago pilihan. Ada banyak orang yang mau masuk pun tidak dapat kini si tangan baja Yuan Xiao Chi ternyata mengundang kau untuk memasuki perusahaannya. Hal ini jelas membuktikan kalau dia amat memandang tinggi dirimu. Benar sahuti dan membenarkan, Piausu di dalam perusahaan itu semuanya berjumlah 70 orang. Banyaknya, masing-masing semuanya merupakan jagoan bulim yang berilmu tinggi dan memiliki pengalaman yang amat luas sekali. Sembarangan mengirim seorang pun sudah dapat membereskan satu urusan. Maka itu barang siapa siya yang bisa jadi Piausu di dalam perusahaan tersebut namanya segera akan terkenal di dalam bulim. Kau bekerja berapa bulan di perusahaan tersebut tukas wici itu? Cuma tiga bulan lamanya dan melidungi dua buah barang kawalan, yang pertama aku mengikuti seorang Piausu pergi mencari pengalaman dan kedua kalinya pergi mengawal sendiri sebuah barang kawalan rahasia, siapa tahu baru saja meninggalkan kota tiangan selama tiga hari peristiwa ternyata sudah terjadi. Sebetulnya barang apa tanya wici itu terkejut bercampur heran. Satu peti mutiara, intan serta permata yang berharga seratus dua puluh laksatahil perat. Oh 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 titik suatu barang kawalan yang begitu berharganya serwici itu sambil menghembuskan napas panjang. Benar, pemilik barang itu adalah seorang pembesar negeri yang mempunyai pangkat tinggi, Tujuannya adalah kota Taiyuan Hau yang semuanya ada seribu li jauhnya, dikarenakan jumlah yang terlalu besar itulah apalagi perjalanan yang demikian jauhnya ini. Yuan Piao Pto merasa untuk melindungi barang kawalan secara terang-terangan terlalu bahaya maka itu dia mengambil keputusan untuk melindungi barang kawalan tersebut secara diam-diam. Dia bertanya kepada para Piao Su yang ada di dalam perusahaan siapa yang berani melindungi barang itu, Mungkin dikarenakan jumlah yang terlalu besar ternyata di antara Piao Su-Piao Su itu tidak ada yang berani menerima. Lalu kau beranikan diri untuk menerima? Benar sahuti dan mengangguk, saat itu Yuan Piao Tau pun sangat setuju kalau Bo Ampua yang bertanggung jawab, alasannya karena Bo Ampua belum lama memasuki perusahaan tersebut, sehingga orang yang mengetahui pun belum banyak, karena hal itulah ada kemungkinan kehatian dari semua orang tidak bisa dicurahkan kepada Bo Ampua semuanya. Hal ini sedikit pun tidak salah. Tetapi Yuan Piao Tau jadi orang ternyata amat peliti sekali, dia kirim dulu seorang Piao Su yang pura-pura sedang melindungi barang kawalan itu melakukan perjalanan, setelah lewat dua hari kemudian dia baru mengijankan Bo Ampua untuk meninggalkan kota Tiang An dengan mengawal barang-barang tersebut. Dengan sedihnya dia menghela nafas panjang tambahnya, demikianlah pada hari ketiga sewaktu ada di kota Congkoan. Ternyata aku sudah bertemu dengan si Hang Liu Kiam Heking Pengsiao, sebelum kejadian itu di antara kalian apa saling kenal? Tanya, Wichitu, ada satu kali kami memang pernah bertemu, karena Bo Ampua melihat kepandaian silatnya menonjoy jadi orang pun sangat bagus. Maka di dalam hati aku sudah timbul rasa simpati, maka itu ketika untuk kedua kalinya bertemu muka di sebuah rutnah makan di kota Congkoan kami saling bersantap di dalam satu meja, dia bilang dia mau pergi ke Taiyuan Hu untuk mencari encinya sedang Bo Ampua pun bilang ada urusan mau pergi ke kota Taiyuan Hu pula, demikianlah dia lantas mau berjalan bersama-sama dengan Bo Ampua. Bo Ampua yang merasa dia adalah seorang dari kalangan lurus maka dengan hati girang meluluskannya. Apakah kau pernah memberitahukan soal kawalan barang berharga itu timbrung Wichitu tiba-tiba tidak sahuti dan gelengkan kepalanya? Atau mungkin secara tidak berhati-hatika sudah memperlihatkan barang berharga itu kepadanya? Juga tidak, sebelum dia memperlihatkan wajah aslinya yang menyengir kejam selamanya tidak pernah memandang sekaapun terhadap buntalan yang ada pada punggung Bo Ampua. Jikalau demikian adanya dia tentu dari tempat lain berhasil mendapatkan kabar kalau kau sedang mengawal sejumlah barang kawalan menuju ke kota Taiyuan Hu, maka itu sengaja munculkan dirinya di kota Chongkuan. Kemungkinan sekali memang demikian sahuti dan membenarkan, tetapi yang aneh sewaktu Yuan Piao Tau menerima barang kawalan itu mereka membicarakan di dalam suasana yang amat rahasia sekali, kecuali Piao Su yang ada di dalam perusahaan sampai anak buah lainnya pun tidak tahu bagaimana mungkin dia bisa memperoleh berita ini. Kemungkinan sekali Piao Su yang ada di dalam perusahaan itulah yang sudah membocorkan keluar. Tidak titik tidak mungkin sahuti dan sambil gelengkan kepalanya, walaupun Yong An Piao Kiok mempunyai 70 orang Piao Su. Tetapi setiap Piao Su sudah pernah memperoleh pengawasan yang amat lama sekali dari Yuan Piao Tau. Setelah merasa aneh Wichi itu segera tertawa dingin. Lohu tidak percaya kalau si Hang Liu Kiam Heking Pengsiao mempunyai ilmu untuk meramal kejadian yang akan datang. Hal ini sudah tentu, karena itulah Bo Ampu baru merasa sangat keheranan. Kau bilang majikan dari pemilik barang itu adalah seorang pembesar, siapakah namanya dan apa jabatannya? Sampai saat ini Bo Ampu sendiri juga tidak tahu siapakah sebenarnya orang itu karena dia pernah memohon kepada Yuan Piao Tau untuk merahasiakannya. Orang yang bekerja sebagai pengawal barang memang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan namanya karena itu Yuan Piao Tau selama ini selalu tidak mau menyebutkan siapakah nama yang sebenarnya. Bagus, sekarseng lanjutkanlah lagi. Hari itu menunjukkan siang hari setelah kami bersantap di rumah makan tersebut ternyata dia sudah berebut untuk membayar kening makanan. Setelah itu kita bersama-sama keluar kota, baru saja berjalan enam, tujuh puluh li hari sudah menjadi gelap. Bo Ampu segera usulkan untuk mencari penginapan. Sebaliknya dia bilang malam hari hawanya amat nyaman sekali dan mau melanjutkan kembali perjalanannya sejauh puluhan li lagi. Bo Ampu tidak curiga kepadanya maka itu menurut saja permintaannya dan melanjutkan kembali perjalanan ke depan. Siapa tahu baru saja berjalan empat lima li jauhnya dan tiba di satu tempat yang amat sunyi dia menghentikan langkah kakinya sambil mendogakan kepalanya memandang rembulan ujarnya. Tiheng, malam ini tanggal berapa tanggal empat? Kalau begitu masih ada sebelas hari itu sampai batas waktu yang terakhir. Urusan apa? Siaw Teh sudah tertarik dengan seorang nona, dia adalah seorang putri hartawan dengan memiliki potongan wajah yang amat cantik menarik. Siaw Teh kepingin memperistri dirinya tetapi hartawan itu mengatakan Siaw Teh terlalu miskin, dia tidak mau mengawinkan putrinya kepadaku. Lalu bagaimana baiknya? Nona itu menaruh rasa cinta yang mendalam sekali terhadap diri Siaw Teh dan sanggup untuk lari dari rumah bersama-sama dengan Siaw Teh tapi sudah Siaw Teh tolak. Maksudnya ini, Siaw Teh bilang kalau lari dari rumah hal itu sangat memalukan sekali. Betul, perkataan dari Ing Heng ini sedikit pun tidak salah. Akhirnya Siaw Teh pergi menemui ayahnya, begitu bertemu. Siaw Teh segera bertanya dia mau minta uang berapa banyak baru mau mengawinkan putrinya kepadaku, coba kau terka dia bilang bagaimana? Dia bilang apa? HMMM, dia minta seratus laksa tahil perak ooooh, tian. Benar ternyata jauh lebih mahal dari emas lalu akhirnya bagaimana? Siaw Teh mengabulkannya. Ah 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 ah. Ing Heng punya seratus laksa tahil perak tidak punya. Lalu-lalu, Ing Heng punya rencana pergi meminyam seratus laksa tahil perak. Tidak salah, ternyata dia tidak jelek juga. Dia sudah memberi batas waktu selama satu bulan kepada Siaw Teh untuk pergi meminyam. Aku rasa tidak mudah untuk memperolehnya, Siaw Teh kira belum tentu. Ah 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 ah. Asalkan Tih Heng suka meminyamkan kepada Siaw Teh. Ing Heng jangan berguyon. Sungguh, sekarang Tih Heng pingyamkan dulu kepada Siaw Teh, dua tahun kemudian dari seperti ini juga Siaw Teh akan kembalikan semua uangmu itu beserta bunganya. Perkataan yang sudah Siaw Teh katakan selamanya tidak pernah diingkari. HAA.HAA.Cuma sayang Siaw Teh tidak punya seratus laksa tahil perak. Intan permata yang ada di badan Tih Heng itu bukankah berharga di atas seratus laksa tahil perak? Waktu itu bukankah yang mendengar perkataannya ini diam-diam merasa sangat terperanyat sekali. Bukankah lantas tanya dia tahu dari mana kalau bukankah membawa intan permata yang bernilaikan lebih dari seratus laksa tahil perak. Dia tertawa dan menjawab kalau mendengar dari orang lain lalu bukankah tanya pula apa dia bermaksud merampok barang kawalanku. Dia bilang kalau bukankah tidak pinyamkan kepadanya maka dia akan turun tangan merampok barang kawalan tersebut. Berbicara sampai di sini wajah Teh dan segera tersungginglah satu senyuman dengan perlahan-lahan sambungnya. Bukankah yang melihat perkataannya seperti tidak sedangguyon dengan cepat cabut keluar pedang siap menghadapi serangannya. Dia yang melihat sikap bukankah itu segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus-bagus sekali, kita boleh bertanding dengan pedang, kita lihat siapa lebih lihai di antara kita, bila mana si Yau Teh. Kalah maka aku segera akan lari pergi dari sini tetapi bila mana ti Heng yang secara tidak beruntung aku kalahkan maka minta permata tersebut harus kau tinggal. Demikianlah pada waktu itu juga kami segera bertempur dengan amat serunya titik. Dia membawa pembantu tidak tukas Wichitu lagi. Tidak, sejak permulaan sampai terakhir dia mengalahkan Bu Ampu sama sekali tidak pernah kelihatan munculnya orang yang ketiga. Kepandaian silapnya jauh lebih tinggi dari mutanya Wichitu lagi. Hal ini tidak begitu menyolok, di tengah pegunungan yang amat sunyi itu bertempur dengan susah payah sebanyak seribu jurus lebih ketika mendekatinya. Terang tanah akhirnya Bu Ampu dikalahkan satu jurus dan terkena tusukan pedangnya pada bagian kakiku. Tidak dapat mengetahui asal usul ilmu silatnya. Benar, tidak tahu. Akhirnya harta kekayaan tersebut berhasil dia rampas. Benar, sewaktu Bu Ampu terkena tusukannya dan rubuh ke atas tanah dengan mengambil kesempatan itulah dia merebut buntalan yang berisikan intan permata itu. Sesaat sebelum meninggalkan tempat itu dia berkata bahwa dua tahun kemudian dia akan mengembalikan barang itu beserta bunganya. Dia berjanji dengan Bu Ampu untuk bertemu kembali dua tahun kemudian. Di tempat ini juga, setelah itu dia segera berkelebat pergi dari sana. Wicitu segera menghela napas panjang. Hei, sungguh tidak disangka si Hang Liu Kiamhek. Ing Peng Siao sebenarnya adalah manusia semacam itu. Akhirnya kau berhasil menemukan dirinya? Tidak sahuti dan tertawa pahit, sejak dia berhasil memperoleh harta kekayaan itu jejaknya lantas lenyap tak berbekas. Walaupun Bu Ampu serta seluruh Piao Su yang ada di dalam perusahaan ekspedisi Yongan Piao Kiok sudah dikerahkan semuanya dan mencari ke semua tempat tetapi tidak menemukan jejaknya juga. Lalu bagaimana tanggung jawab orang Si Wan itu terhadap pemilik barang tersebut? Dikarenakan persoalan inilah seluruh harta benda dari Yuan Piao Tau jadi ludas untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian perusahaan Yongan Piao Kiok pun hancur berantakan. Tidak aneh kalau setiap hari keadaanmu amat murung sekali, kiranya kau merasa tidak tenang dikarenakan sudah menghancurkan kejayaan dari Yongan Piao Kiok. Yang membuat Bu Ampu merasa lebih sedih adalah seorang Piao Tau yang mentereng dari sebuah perusahaan ekspedisi yang besar. Ternyata kini sudah terlantar di dalam bulim dengan menjual silat sebagai biaya hidup. Hei titik hal ini memang patut menerima simpatik dari orang lain seruici itu sambil menghela nafas panjang. Maka itu Bu Ampu pernah bersumpah untuk mencari dapat harta yang sudah dirampok oleh Ing Peng Siao itu, sebelum berhasil mencapai maksudku ini aku tidak akan berdiam diri. Bila mana sejak semula kau menceritakan urusan ini kepada diri lohu maka lohu bisa perintahkan seluruh jago pedang yang ada di dalam benteng untuk bantu kau mencarikan kabar dari dirinya. Justru Bu Ampu takut kalau berita ini sampai tersiar di daya bulim sehingga memancing datangnya incaran dari jago-jago kalangan Hektu. Dengan demikian bukankah urusan jadi semakin beraber? Asalkan pesan wanti-wanti kepada mereka untuk jangan membocorkan rahasia ini bukankah urusan sudah beres? Tiden segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Bu Ampu ingin sekali pergi mencari dirinya sendiri, kemudian mengajak dia bertempur hingga salah satu di antara kita ada yang mati. Dia bilang dua tahun kemudian hendak dikembalikan entah perkataannya itu sungguh-sungguh atau cuma bohong belaka. HMMM, sudah tentu omongan setan seruti dan sambil tertawa dingin. Menanti setelah urusan yang menyangkut diri cuo itsian ini bisa dibikin beres maka lohu segera akan menggerakkan semua jago pedang merah yang ada di dalam benteng untuk pergi mencari jejaknya. Lohu tidak percaya kalau jejaknya tidak dapat ditemukan kembali. Oh 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 oh, kalau memangnya ini hari kau sudah membuka rahasiamu itu kepadaku, lohu mau tanyakan kembali satu persoalan yang mencurigakan hatiku. Tempo hari sewaktu lohu mengutarakan maksudku hendak membantu dirimu. Kau pernah bilang asalkan lohu mau berkelahi kemudian mengalahkan dirimu. Hal ini sama juga sudah membantu kau membereskan satu persoalan yang rumit. Sebetulnya apa maksud dari perkataanmu itu? Tiden segera tertawa malu. Padahal hal itu sebetulnya tidak mengandung maksud yang mendalam. Semula Gakhu masih menganggap Boampua adalah lukongcu yang pernah pergi ke sarang pelacuran Toho Ayuan. Karena di dalam hati Boampua seingin sekali meninggalkan benteng Pek Kiampo. Sedang waktu itu pun Gakhu memaksa Boampua untuk tinggal beberapa hari di sana. Boampua tidak mendapatkan care untuk menolak permintaan itu. Karenanya sengaja Boampua berkata demikia. Tawa Gargakhu menaruh rasa curiga semakin mendalam lagi terhadap Boampua. Dengan begitu Boampua bisa meninggalkan tempat itu dengan leluasa. Oh oh oh. Kiranya begitu. Seru Ichi itu sambil tertawa. Mendadak Tiden menuding ke arah tempat kejauhan. Coba lihat serunya. Bukankah itu kotatan Lengsian? Wichi itu segera angkat kepalanya memandang ternyata sedikit pun tidak salah dihadapannya muncul sebuah kota yang cukup besar. Dia segera mengangguk. Tidak salah, itu memang kotatan Lengsian, sahutnya. Ini hari kita sudah melakukan perjalanan sejauh seratus li. Dengan perlahan-lahan Tiden menengok ke sebelah barat, dia lantas berkata lagi. Seng Surya sudah turun gunung, hari ini kita mau menginap di kotatan Lengsian ataukah melakukan perjalanan malam? Kita beristirahat saja. Hari berlalu dengan amat cepatnya, tidak terasa sepuluh hari sudah berlalu tanpa terasa, siang hari itu mereka sudah tiba di tepi gunung Lakbansan di daerah Gongsi. Dengan termangu-manguti Tiden memandang ke arah rentetan pegunungan Lakbansan yang lenggak-lengguk dengan terjalnya itu. Tempat ini Boampo baru untuk pertama kali datang ke sini, pemandangannya sungguh tidak jelek ujarnya. Loh sudah ada dua kali ke sini, perkampungan Tiat Kiamsan ada di seberang gunung yang paling atas itu. Bagaimana hubungan persahabatan antara Gakou dengan si kakek pedang bajanya Yosem Pek Tanya Tiden? Tidak begitu rapat, tetapi juga tidak punya ganyayan sakit hati apa-apa. Menurut berita yang tersebar katanya ilmu pedangnya amat lihai, tidak salah sahut wiciptu mengangguk. Di dalam bulin pada saat ini namanya boleh dikata termasuk di dalam kesepuluh nama jagoan yang terkenal di bulin, tetapi dia sudah sangat lama. Mengundurkan dirinya, jarang sekali orang-orang yang menyebut namanya lagi. Berapa banyak anak muridnya? Anak muridnya yang menonjol cuma ada puluhan orang saja tetapi baik lelaki. Perempuan, tua muda kecil semuanya pada berlatih ilmu silat, pengaruhnya amat besar sekali. Kita harus mengembalikan wajah kita yang asli bukan benar. Tua muda dua orang segera turun dari atas kuda dan mencari sebuah sumber air untuk mencuci bersih penyamarannya, setelah masing-masing berganti pakaian mereka baru melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke atas gunung.